Olahan udang tepung saus lada hitam bisa dicoba untuk menu makan siang Anda kali ini. Rasa yang gurih dan lezat sangat cocok jika disajikan dengan sepiring nasi hangat. Seperti apa proses mengolahnya berikut liputannya. Bagi Anda pecinta makanan seafood, olahan udang memang selalu menjadi favorit dibanding lainnya. Seperti udang diolah dengan resep tepung saus lada hitam yang satu ini. Rasanya yang gurih dan lezat serta aroma lada hitam begitu khas ketika dihidangkan selagi hangat menambah nafsu makan. Nah jika biasanya kita hanya bisa menikmati sensasi nikmat dan lezat udang tepung saus lada hitam dari restoran seafood saja. Kali ini pemirsa bisa menyajikan sendiri di rumah. Pertama-tama siapkan udang segar serta rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, saus lada hitam, dan kecap asin, saus sambal, dan tomat, gula, garam, kaldu jamur, tepung, dan maizena. Kupas udang dari kulitnya lalu belah udang menjadi dua bagian, kemudian lumuri dengan tepung. Selanjutnya lumuri celup udang dengan air bercampur tepung, lalu lumuri kembali dengan tepung dan goreng hingga matang. Selanjutnya tumbuk halus bawang merah dan bawang putih, sementara semua cabai diiris-iris bersama bawang bombay dan daun bawang. Kemudian tubis bumbu rempah bersama semua saus, lalu tambahkan air secukupnya, dan jangan lupa taruh kaldu jamur, garam, serta gula. Langkah terakhir, tuangkan tepung maizena cair ke dalam adonan agar kuahnya mengental. Aduk-aduk hingga matang, kemudian lumuri pada udang yang sudah digoreng. Dan udang tepung saus lada hitam siap dihidangkan. Rasanya yang gurih dan lezat, dijamin akan membuat Anda berpaling dari menu makanan lainnya. Ini udang saus lada hitam, pembuatannya sangat mudah, bumbu-bumbunya mudah sekali didapat, rasanya manis, gurih, ada sensasi pedasnya dari lada hitamnya, pokoknya wajib dicoba. Nah, jika Anda bingung mau mengolah apa hari ini, udang tepung saus lada hitam bisa dicoba dimasak sendiri di rumah. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!